Cobain ya Kesan pertamanya waktu makan berian ini Pertama Kota Malang Tepatnya di alun-alun Kota Malang Lihat Merdos Rame sekali disini Warga-warga Kota Malang Menikmati akhir pekan Di sore hari Dan di belakang saya persis sekali disitu adalah Kalau tidak salah itu adalah Masjid Agung Ya Kota Malang Benar-benar indah sekali disini Hijau rumputannya Pohonnya pun juga rindang Dan yang jelas di tengah kota ya Nah Merdos Pada waktu kali ini saya ingin coba Untuk mengajak Merdos ke restoran India Yang ada di Kota Malang ini Nah daripada membuat Merdos penasaran Yuk ikuti video saya berikut Oke Merdos Alhamdulillah Akhirnya kita sampai Di salah satu restoran India Merdos Yang ada di Kota Malang Ini tepat di tengah Kota Malang Namanya Indian Resto The Real Taste of India and Arab Cuisine Ya Merdos Jadi kita ingin coba Makanan yang ada disini Nah ini jatuh ya maaf ya Sayang ya Karena mungkin sudah tidak sabar Pengen coba Yuk kita masuk saja Merdos Langsung Oke Merdos Bismillah Kita akan coba Masuk disini Merdos Wow Saat kita masuk disini Merdos Kita Wah Disini ternyata ada Jual biryani instan ya Ada beberapa disini Makanan-makanan khas India Merdos ya Seperti nasi biryani Minyak-minyaknya Kurupuk bahkan Wow menarik Oke ini Bunda lagi Coba pesenin ya Saya pesen tadi Chicken biryani Merdos Oke Pesen juga Samosa Sama hair katanya Oke Samosa Samosa itu apa? Ya Lu udah lupa Naikkan ayah Nanti dilihat aja ya Oh Momos Seperti momos Tapi dia digoreng Disini Merdos Juga ada dijual Pulvi Ya Es krim India Khas India Juga ada disini Parata yang siap saji Kayaknya ya Instan Ya juga ada Roti mariak Merdos Nah Tadi kita juga Sudah Coba ya Untuk Ngecek apa saja sih Disini menu-menunya Gitu ya Nah Merdos Jadi menu-menunya disini Ada biryani Merdos ya Ada biryani ayam Biryani kambing Ada Kabel pulau ya Kalau pulau ini kan sejenis Nasinya itu seperti biryani juga Ada indian tali Ini makanan yang versi komplit ya Dari sayur Nasi sampai lauknya Nah ini untuk main course-nya Sampai ada roti-rotiannya Merdos Butter naan Garlic naan Wow Parata Mantap sekali Merdos Nah ini juga ada sandwich-nya Dan vegetarian disini juga ada ternyata Jadi orang India ini Gampang untuk bisa mendapatkan Makanan vegetarian Ada mixed vegetable Dal Potato curry Dan yang lain-lainnya Wah mantap banget Merdosnya disini Berarti Sudah berasa Di India nih Merdos Untuk restoran ini Sip Merdos Dari segi harga Merdos disini Seperti kari ayam Ataupun chicken curry 20.000 rupiah Gitu ya Ada pun untuk Matan karahi Atau yang kambing ya Karahinya 45.000 Disini juga ada Roti-rotian Dari 8.000 Nannya Garlic nan 10.000 Cheese nan 12.000 Hampir sama ya Seperti di India Tapi kita Kita ingin Melihat Ataupun merasakan Apakah benar-benar Rasanya seperti di India Merdos Wah mantap sekali Ini yang vegetarian Ini tadi yang saya sampaikan Harganya pun Potato curry Ataupun curry Kentang 18.000 Vegetable biryani Ataupun biryani Yang tanpa daging 30.000 Merdos Harganya Bisa dikatakan Cukup Ini ya Ramah di kantong Menarik sekali Wah ini dia nih Pesan apa tadi bun Oke akhir Nah ini akhir Yang ada di restoran Indian Resto ini Sepertinya menarik Bunda mau coba Silahkan Karena juga mau coba Kita coba Here Ini Resto pertama Resto Indian Resto pertama Yang kita datangin Di Malang ya Atau Indonesia umumnya Jadi untuk here ini sendiri Tekstur pertamanya Impress Kita itu Krimi Nah setelah kita Ini Ternyata ada Ada tekstur Kayak nasi Memang Kalau here di India Itu dia Apa namanya Rasa nasinya itu Masih ada gitu Gak lembut banget Kayak bubur Untuk rasanya memang mirip Mirip ya Identik Berapa persen Ini rasa kapulaganya terasa Ya hampir 80% 80% ya Dan 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 Texture-nya Texture-nya ini lebih creamy Dari yang di India Kalau India itu Padat Padat Jadi kita Ngambilnya itu sedikit Ada effort gitu Iya Saya juga memikirkannya Hal yang sama Seperti ini Dari sini Oh Terbilang Cepat Cepat Ada yang datang Oke Itu ada effort Ada effortnya Apa ini mas Biryani ini ayam ya Yang biryani ya Wah Banyak Sekali nih Pasaran abu Oke Merdos Jadi Sekarang Kita sudah Bisa Melihat secara langsung Ya Biryani Ini yang Ada di Indian Restore Di Kota Malang Ini Merdos Sepintas Saya disini menemukan Pertama Disini Seperti Adalah Ini raita ya Jadi ini Yogurt ya Yang dicampur Dengan beberapa Rempah Yang biasanya Memang Di Apa ya Dicampurkan Ke biryani ini Dan yang kedua Disini ada Yaitu Acar Jadi acar Disini ada Bawang Ada paprika Terus disini Juga ada tomat Dan juga disini Ada nanasnya Nah disini Kita mendapatkan Selain potongan ayam Juga ada disini Potongan dari Lemon Bawang Seperti ini Bawang Bombay Atau bawang India Dan juga disini Ada paprika Dan disini Kita sudah Dari ketika dia datang Saya sudah mencium Aroma Khas biryani Di India Merdos Disini ada Sudah Sejenis Lada Itu lada hitam Merdos Oke Dan panjang lebar Saya akan coba Wow Ayamnya bisa dikatakan Cukup Mudah ya Untuk bisa kita Ambil Ataupun kita potong Saya akan coba Merdos Kangen banget Sama India Asli Semoga ini bisa Mengurangi rasa Rindu saya Bismillah Wow Rasanya Merdos Enak Dan Memiliki kemiripan Sebenarnya juga Dengan yang ada Di India Itu sendiri Dan India Sebenarnya Banyak sekali Jenis-jenis Dari biryani Itu Hydrabadi Muradabad Dan yang lain-lainnya Kolkata Dan ini Mengingatkan saya Seperti Kolkata biryani Saya pikir Dan yang sedikit Membuat saya Cukup Miss Ataupun Rindu sekali Yaitu bawangnya Bawang ini Saya pikir Bawang Bombay Ada sedikit Perbedaan Dengan bawang Merah Besar Yang Biasanya Kita makan Di India Jadi Itu yang Saya pikir Ada perbedaannya Nah Sekarang Kita ingin coba Merasakan Di sini Dari segi Acarnya Kita campur Ayang Dengan acarnya Sebenarnya Di India Tidak Kalau yang Biasanya Saya makan Di Delhi Ataupun Di Agra Hampir Bisa dikatakan Acar Yang bercampur Seperti ini Tidak ada Jadi Acarnya Biasanya Bawang merah Kecil-kecil Tapi ini Mungkin Ada jenis lain Jadi Bisa jadi Salat Oke Jadi Ini Bisa dikatakan Rasanya Hampir Seperti Di Indonesia Nah Yang bikin Saya penasaran Adalah Dari segi Raitanya Ini apa Ya mas Oh Beef Kopta Oke Ini Beef Kopta Baru dateng Ini Bisa dikatakan Bakso Versi India Bakso Versi India Yang terbuat Dari Sapi Kalau di Indonesia Nah Sekarang Merdos Saya akan Coba Dulu Untuk Ini Raitanya Kita coba Dulu Oke Disini Memang Rasanya Sudah Masuk Dari segi Yang namanya Rempahnya Disitu Seperti Ada Campuran Sejenis Apa ya Bisa dikatakan Yang jelas Ada yoghurt Ya Cuman Memang Kekentalan Susu Yang ada Disini Memang Tidak Seperti Rasa Susu Yang ada Di India Jadi Memang Rasanya Lebih Light Untuk Yoghurt Itu Sendiri Nah Biasanya Orang India Nyampurnya Kayak Gini Baru Mereka Makan Pake Ini Dicampur Seperti Ini Biasanya Hanya Dilakukan Bagi orang Yang sudah Lama Di India Tapi Bagi Kita Yang Biasa Cukup Seperti Ini Seperti Ini Makan Bagi Saya Biryani Ini Cukup Bisa Dikatakan Sudah Cukup Identik Dengan Air India Yaitu Kurang Lebih Sekitar 80% Nilai Identik Dengan Nilai 8 Persepuluh Ini Sudah Bisa Mengurangi Rasa Rindu Untuk Kita Menikmati Biryani Yang Ada Di India Mantap Sekali Menos Kesan Pertamanya Waktu Makan Biryani Ini Pertama Apa Namanya Rempahnya Aroma Rempahnya Itu Mirip Seperti Yang ada Di India Tapi Dia Tidak Terlalu Kuat Tidak Se-strong Yang Di India Sama Rasanya Ini Juga Kalau Di India Itu Rempah Karena Rempahnya Strong Jadi Lebih Kuat Rasanya Ini Apa Namanya Dari Segirempahnya Tidak Terlalu Sekuat Yang Di India Jadi Enak Cocok Untuk Orang Indonesia Karena Memang Tidak Semua Orang Indonesia Suka Dengan Tempat Yang Kuat Alah India Tapi Dari Aromanya Seperti Wohl Spicy Itu Sudah Jadi Maksudnya Ketika Sopan Pertama Itu Kita Bisa Langsung Notice Ini Biryani Cuma Tidak Sekuat Yang Di India Kalau Ini Masuk Nya Lebih Ke Hydra Body Hydra Body Atau Kolkata Briyani Antara Mix Keduanya Kalau Hydra Body Lebih Strong Lebih Strong Rompah Kalau Kolkata Tidak Terlalu Strong Tidak Gimana Suka Lebih Enak Paprik Tidak Tadi Dia Lahap Makannya Terbusuk Kain Lajutan Anak 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 Memang Mereka Pencuka Biryani Oke Berarti Secara Identical Berapa Persen Ya Ini 80% Ini Penasaran Kita Pengen Coba Bip Koptanya Dengan Apa Tadi Parata Ya Parata Nah Sekarang Kita Akan Coba Parata Tadi Kita Pesannya Anian Parata Sama Alu Parata Jadi Ini Alu Parata Ini Alu Parata Yang Kentang Parata Kentang Dan Ini Parata Yang Ada Bawang Kita Coba Ini Sangat Suka Apakah Mereka Masih Ketika Kita Lihat Kita Coba Paratanya Dulu Ini Parasitanya Gak apa Nah Selatan Ya Selatan Pesan pertama Paratanya Lebih Kayak Apa Ya Lebih Kayak Roti Mariam Ya Di Indonesia Oke Mungkin Karena Ini Yang Versi Apa Ya Mungkin Bukan Ini Bahannya Beda Kalau Parata Di India Kan Pake Tepung Atta Ini Pake Tepung Terigu Oke Jadi Jatuhnya Lebih Kaya Roti Mariam Indonesia Oke Tetangnya Terasa Ya Terasa Sama Masih Panas Ya Benar-benar Bikin Fresh Dia Lebih Oily Dari Yang Di India Oke Lebih Oily Ini Bisa Kita Pahami Mungkin Karena Secara Bahan Ada Pertabatan Tapi Dari Segi Rasa 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 Rempah Nyerip Cuman Dari Segi Bahannya Memang Kalau Beda Bahan Beda Rasa Kalau Parat Di India Pake Tepung Atta Lebih Sedikit Kering Ini Keniatan Bener Ya Kayak Udah Hancur Gitu Ya Jadi Kayak Jatuh Roti Mariam Ya Emang Beda Sekarang Kita Mau Coba Pake Kofta Ini Bif Kofta Versi India Ini Yang Perbuk Laging Tapi Sama Sekentang Sekalian Sekarang Kita Mau Nyobain Kofta Sedikit Agak Sulit Ya Gini 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 Ibu Kalau Makan Sama Anak Anak Kalau Dari Teksturnya Memang Kita Bisa Ngerasain Daging Daging Gini Disini Sama Apa Namanya Rempahnya Lumayan Strong Cuman Yang Menjadi Perbedaan Disini Adalah Apa Namanya Gravy Kari 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 Di Ini Kalau Di India Biasanya Lebih Creamy Lebih Creamy Dari Creamer Atau Dari Yogurt Jadi Dia Sedikit Apa Namanya Dia Jatuhnya Tidak Asem Tapi Creamy Gitu Kira Kira Sama Ini Lebih Ke Apa Ya Cikan 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 Kari Atau Cikan Karahi Gitu Kalau Kofta Ini Kurang Creamy Creamy Tapi Ini Apa Namanya Dari Segi Rempahnya Sudah Masuk Sudah Terasa Rempah Cuman Untuk Untuk Beef Koftanya Ini Dia Apa Ya Untuk Dari Segi Rempah Ini Sudah Cukup Strong Banget Cuman Dari Segi Bagaimana Namanya Gravinya Gravinya Sedikit Berbeda Kalau Bisa Dibilang Gravinya Yang Di India Itu Warna Itu Hampir Putih Kayak Gini Sekarang Jelirnya Saya Untuk Mencoba Aluparatanya Dan Koftanya Jadi Memang Disini Kita Untuk Aluparatanya Memang Sekali Lagi Ya Karena Kita Berada Di Luar India Pasti Tidak Bisa 100% Nah Disini Dari Segi Tekstur Memang Cukup Berbeda Karena Memang Mungkin Ini Karena Frozen Kalau Di India Langsung Dibuat Dalam Keadaan Fresh Dan Juga Dari Segi Bahan Mungkin Kalau Di India Lebih Cenderung Untuk Campuran Atanya Ataupun Tepung Gadungnya Lebih Banyak Ini Mungkin Disini Ada Campuran Terigunya Dari Segi Rasa Enak Cuman Memang Sama Seperti Yang Dikatakan Oleh Bunda Lebih Cenderung Ini Ke Sejenis Roti Mariam Gurih Rasanya Nah Sekarang Saya Pengen Coba Untuk Kovtanya Nah Ini Kovta Ini Memang Sebagaimana Saya Sampaikan Bakso Versi India Ya Disini Kita Bisa Menggunakan Daging Sapi Nah Kalau Kovta Di India Itu Biasanya Lebih Lebih Seperti Bakso Memang Kuat Biasanya Bahkan Ketika Saya Berada Di Kasmir Bener-bener Kita Menyebutnya Kalau Di Kasmir Saya Lupa Itu Memang Dia Bener-bener Bakso Jadi Tidak Mudah Hancur Saya Coba Rasanya Enak Rampah Disini Juga Mantap Gitu Ya Memang Perbedaannya Yaitu Dari Segi Tingkat Ininya Ya Dari Segi Gravy Nya Ataupun Kuah Biasanya Kalau Di India Lebih Cair Sedikit Lebih Cair Tidak Terlalu Padat Dan Memang Sebagai Yang saya Sampaikan Untuk Bakso Lebih Kenyal Gitu Nga Dos Kalau Untuk Paratanya Secara Identik Bisa Saya Katakan Sekitar 65% Ada Pun Untuk Optanya Bisa Saya Katakan Ya Sekitar 70% Medos Dari Segi Rasa Nikmat Nah Sekarang Kita Penasaran Pengen Coba Disini Samosa Sama Sawarmanya Sekarang Saya ingin Coba Samosanya Disini Uniknya Samosanya Benar-benar Segitiga Tanpa Ada kerucutnya Gitu Biasanya Kalau di India Samosa Ada kerucut Keatasnya Gitu Kayak Piramid Nah Sekarang Kita Pengen Coba Nah Ini Dalamnya Ini judulnya Samosa Samosa Berarti Ini memang Betul Jadi Hampir Mirip Seperti Di India Ada Kentangnya Disini Yang sudah Dihancurkan Sama Disini Ada Kacang Polongnya Nah Sekarang Saya Coba Dulu Yang Tanpa Saos Disini Rasanya Biasanya Kalau Samosa Di India Lebih Ada Rasa Jinten Gitu Ya Rempah Kalau Disini Mirip Lebih Enak Karena Mungkin Sudah Disuaikan Dengan Rasa India Ada Rasa Umaminya Ataupun Rasa Gurih Menarik Sekali Apalagi Kalau Kita Cocol Di sini Cocol Oke Pertama Terkait Saos Ini Saosnya Adalah Saos Tomat Tapi Dia Tidak Pedas Oh Ya Merdos Saya Lupa Menyampaikan Kalau Di India Jelas Kulitnya Ini Pun Lebih Tebal Dan Dari Segi Saos Biasanya Di India Merdos Diberikan Dua Opsi Yaitu Pertama Saos Merah Manis Ataupun Sweet Sauce Red Chutney Biasanya Mereka Sebut Sama Green Chutney Ataupun Chutney Sambal Yang berwarna Hijau Disini Memang Saya pikir Sudah ada Penyesuaian Ataupun Versi lain Dari Yang namanya Samosa Oke Merdos Sekarang Kita Cukup Cukup Tebal Layaknya Kebab Di Turgi Cuma Lebih Pendek Nah Kalaupun Dalamannya Kalau Di India Biasanya Khususnya Di kota New Delhi Untuk Sawarma Rajahannya Itu Rajahan Daging Ayam Yang ada Di kampus Saya Tapi Mungkin Disini Kan Menggunakan Disini Bisa Divariasikan Menggunakan Disitu Daging Kambing Ataupun Daging Domba Lem Sawarma Di India Itu Rata-rata Dicampur Cacahan Daging Dengan Bawang Dan Disini Dicampur Sama Tomat Kalau Disini Kalau Kita Lihat Ada Ada Daun Apa Selada Sama Disini Ada Timun Dan Ditambah Saos Biasanya Kalau Disannya Saos Kalau Untuk Cocolannya Ataupun Mayonnaise Green Catney Mayonnaise Kalau Saos Betul Saya Lupa Jadi Sekarang Bismillah Mari kita Coba Mayonnaise Tadi Saya ingin Menyampaikan Identical Secara Fisik Sekarang Kita Coba Dari Segi Rasanya Oke Saya Akan Ini Dulu Coba Ops Tidak 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 Kayaknya Makan Pakai tangan Aja Biar Mantap Bismillah Dari Segi Rasa Enak Ya Pasti Enak Dia Rasanya Enak Hampir Sama Dengan Kebab Mirip Seperti Kebab Kebab Turki Memang Dari Segi Rempah Tidak Sekuat Kayak Yang Ada Di India Menos Jadi Memang Secara Identical Rasanya Bisa Saya Katakan Ada Di Angka Sekitar 65% Kalau Yang Saya Pernah Rasakan Seperti Yang Ada Di Kotan Hidali Sip Cai Gratis Dari Indian Resto Terima Kasih Banyak Sama Juga Ini Kita Dapat Lasi Ada Lasi Disini Miros Oke Saya Akan Coba Dulu Untuk Cainya Miros Bismillah Cocok Banget Kita Udah Di Akhir Dari Makan Ini Rasanya Cukup Membuat Saya Apa ya Bernostalgia Dengan India Jadi Memang Dari Segi Rasanya Bener Bener Cai Ya Dari India Jadi Cukup Kuat Untuk Rempahnya Dan Susunya Pun Lumayan Kalau Bisa Dibilang Mirip Sekitar 80% Mantap Nah Abah Minta Dikit Nah Ini Ini Untuk Lasi Ini Adalah Yogurt Manis Miros Silahkan Coba Coba Manis Rasanya Juga Sepet Sepet Manis Manis Sedikit Jadi Maksudnya Sepet Asem Asem Khas Yogurt Tapi Memang Sekali lagi Miros Karena Cukup Berbeda Mungkin Karakteristik Susu Yang ada Di Indonesia Dengan Di India Jadi Memang Dari Segi Ketentalan Itu Agak Berbeda Dengan Yang Ada Di India Disini Lebih Cair Gitu Miros Tapi Dari Segi Kemiripannya Sudah Adalah Miros Sekitar 75% Sip Miros Terima kasih Indian Resto Oke Miros Alhamdulillah Akhirnya Kita Sudah Makan Bungkus Juga Jadi Kita Sudah Makan Di Indian Resto Dan Katanya Restoran Ini Sudah Berjalan Sekitar 4 Tahun Dimiliki Seorang Warga Negara Pakistan Yang Sudah Jadi Warga Negara Indonesia Punya Istri Orang Indonesia Dan Yang Datang Disini Tidak Hanya Orang Indonesia Saja Tapi Juga Orang Dari Berbagai Macam Negara Khusususnya India Pakistan Bangladesh Bahkan Dari Amerika Bule-bule Juga Ncoba Disini Jadi Memang Ini Merupakan Salah Satu Restoran Yang Bisa Mengobati Rasa Rindu Ketika Ingin Merasakan Masakan India Terima Kasih Medos Setelah Menonton Dan Mohon maaf Atas Segala Kekurangan Buat Sukriya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Saya Langsung Dari Kota Malang Jawa Timur Indonesia Dadah